Intro Di tipit Cyber Barreskrim Polri berhasil mengungkap 3 orang pelaku penyebar malware yang menjadi ancaman bagi pengakses situs-situs e-commerce di Indonesia bahkan dunia. Pengungkapan ini dilakukan melalui operasi Night Fury yang merupakan program ASEAN Cyber Capability Desk yang dirancang oleh Interpol. Para pelaku menggunakan malware jenis JS Sniffer yang apabila ditanamkan di situs e-commerce, para pelaku bisa mendapatkan data rahasia pengakses situs tersebut seperti data kartu kredit, akun Paypal, nomor telepon, dan alamat email sekaligus password yang digunakan. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh ACCD dan grup IB, JS Sniffer telah menginfeksi 2.440 situs e-commerce dengan 1,5 juta pengguna di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada saat ini kita melakukan pengungkapan kasus malware yang kita sebut dengan JS Sniffer, JavaScript Sniffer yang digunakan oleh tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan mengintrusi ataupun menyebarkan virus malware tersebut kepada e-commerce. Sehingga bisa didapatkan data-data yang berkaitan dengan pemilik kartu kredit ataupun website tersebut yang itu nanti akan digunakan untuk membeli barang-barang oleh tersangka. Kegiatan yang mereka lakukan ini tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dilakukan di luar negeri secara internasional. Beberapa negara yang mengalami kerudian atas perbuatan tersangka adalah antara lain di Inggris, kemudian Afrika Selatan, Hongkong, Jerman, Amerika, ini juga Belanda, yang ini terus dilakukan oleh tersangka.